Tuhan yang hidup Tuhan segenap hati kami, hidup kami Kepadamu Tuhan, biar pagi ini Bapak Kami mau datang Kepadamu Tuhan Kami mau berjumpa dengan Engkau Tuhan Di tempat ini Tuhan, mari Tuhan Ijinkan setiap kami Tuhan Datang padamu Tuhan saat ini Tuhan Dimanapun kami berada Tuhan Kami rindutan untuk menyembahmu Kami rindutan untuk berjumpa dengan Engkau Tuhan pagi hari ini Tuhan Mari siapkan hati kami Tuhan Siapkan hidup kami, biar dari mulut Kami mau nyembah Engkau Tuhan Di dalam roh dan dalam kebenaran Tuhan Shikidatakalala 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 sekedar soal Mari Tuhan, roh kudus Kami datang padamu Tuhan Kami datang padamu Kami datang padamu Saat indah Ku berhadapan denganmu Memandang wajahmu Yesus kekasih jiwaku Bawa adaku Erat dalam pelukan Erat dalam pelukan Menikmati kasih Menikmati kasih Dan indahnya Hadiratmu 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 Tuhan Ku rasakan Ku rasakan Kekudusanmu Kekudusan Ku selalu Saat indah Ku berhadapan Terhadapan Denganmu Memandang Memandang Menikmati Menikmati Kekudusan Kekudusan Menikmati 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 Mari Kekudusan 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 Mu Bapak Mari sekali lagi Tuhan bawa kami dalam hadiratmu yang kudus Hadiratmu Hadiratmu Tuhan Kurasakan Kekudusanmu Bapak Penuhiku Kami rindu kau Yesus Rindu selalu Diam dalam baikmu Menikmati kasih Anugamu Bawa kami hadiratmu Tuhan Kurasakan Kekudusanmu Bapak Penuhiku Kekudusanmu Yesus Kekudusanmu Diam 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 dalam baikmu Menikmati Terima kasih Anugamu Membawa Membawa Sembaku 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 Menyatakan Sembaku Membawa Sembaku Sembaku Menyatakan Kebesaran Kebesaran Kebesaranmu Kebesaran 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 satu kasih yang abadi kini ku datang dan ku bawa hidupku memandang wajahmu memandang wajahmu mengikuti kebaikanmu hadirmu dalam hidupku membawa sembahku menyatakan kebesaranmu mengejar hadirmu dalam hidup memandang wajahmu memandang wajahmu mengikuti kebaikanmu mengejar hadirmu dalam hidupku kami bawa sembah kami bapak membawa sembahku menyatakan kebesaranmu mengejar hadirmu dalam hidupku memandang wajahmu Tuhan memandang wajahmu mengikuti kebaikanmu kami bawa sembahku menyatakan kebesar mali Tuhan lo kudus biar bagi niklami bawah hidup kami biar mata kami memandangannya kepada satu nama yaitu Yesus Kristus memandang wajahmu mengikuti kebaikanmu mengejar hadirmu dalam hidupku membawa sembahku sembahku menyatakan kebesaranmu mengejar mengejar hadirmu dalam hidup dalam hidup membawa sembahku membawa sembahku mengejar menyatakan kebesaran mengejar hadirmu dalam hidup dalam hidupku mengejar 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 hadirmu dalam hidup dalam hidup mengejar 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 teman mengejar teman puji Yesus sembah dan puji Yesus Sam Raja sembah dan puji sembah dan puji namamu Tuhan puji Yesus sembah dan puji Yesus usaha mari kita katakan sembah sembah dan puji biar Pak ini Tuhan kau layak-layak disembah dan dimuliakan sembah dan puji Yesus sekarang dan sampai selamanya sembah dan puji Yesus 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 kuasa pusat keraja segala puji yang bagi anak domba yang bertata di atas segalanya sekalanya biarlah kemuliaan Allah memenuhi seluruh bumi setiap lutut bertelur lidah mengaku Yesus saja segala Raja segala pujian bagi anak domba yang bertata di atas segalanya biarlah kemuliaan Allah memenuhi seluruh bumi setiap lutut bertelur lidah mengaku Yesus saja segala Raja sebab dia yang bertata dia yang berkuasa dia yang bertata memerintah selamanya agung namanya layak dipuja mulia selamanya dia yang berkuasa dia yang bertata memerintah selamanya agung namanya layak dipuja mulia selamanya segala pujian bagi anak domba yang bertata di atas segalanya biarlah kemuliaan Allah memenuhi selamanya memenuhi seluruh bumi setiap lutut bertelur lidah mengaku Yesus saja segala Raja sebab dia yang bertata di atas segalanya setiap lutut bertelur lidah mengaku Yesus saja setiap lutut bertelur lidah mengaku Yesus saja segala Raja sebab haleluya 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 Yesus saja di atas segala Raja haleluya 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 Yesus berkasa yang telah membuktikan kasihnya sungguh haleluya 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 Biada bandingannya Bersorak-sorak Bagi Raja Mulia Yang berikan kemenangan Atas kita Haleluya Tak terlukiskan Perbuatanku Tak terselami Pemikiranmu Karena kau Tuhan Di atas kalanya Maha besar tiada Tak terlukiskan Tak terlukiskan Perbuatanmu Tak terselami Pemikiranmu Karena kau Tuhan Di atas kalanya Maha besar tiada Katakan Yesus perkasa Yesus perkasa Yang telah membuktikan Yang telah membuktikan Kasihnya sungguh hebat Tiada bandingannya Tiada bandingannya Bersorak-sorak Bersorak-sorai Bersorak-sorai Bagi Raja Mulia Yang berikan kemenangan Atas kita Yang berikan kemenangan Atas kita Yang berikan kemenangan Atas kita Haleluya Haleluya Amin Tak terbayang Dan kebesaranmu Dan tak terbanding Kekuatanmu Tuhan Kau megah bagiku Segera jiwa Dan pengharapan Tanpa ku serahkan Untuk rencanamu Tuhan Kau raja Atasku Hanya Kau yang Layak Dipikiran Mari sedukan Aja kau Tuhan Aja kau Tuhan Agung Dan berkasa Amin Kau sumber Kemenanganku Layak Berkuasa Memlintas Selamatnya Yesus Yesus Kau lah Taja Mulia Amin Tak terbayang Kebesaranmu Tak terbayang Kebesaranmu Tak terbayang Dan tak terbanding Kekuatanmu Tuhan Kau megah Bagiku Selamat Siwa Dan pengharapan Telah ku serahkan Untuk rencanamu Tuhan Kau raja Atasku Sebab hanya kau Hanya Kau yang Layak Dipikiran Sama-sama Sama-sama Sedukan Acai Acai Kau Tuhan Agung Dan berkasa Kau sumber Kemenanganku Layak Berkuasa Melintas Memintas Selamanya Yesus Kau lah Taja Mulia Uh Suamanya kau Yang layak Hanya Kau yang Layak Ditinggikan Hanya Kau yang Layak Ditinggikan Hanya Kau yang Layak Ditinggikan Yesus Yang layak Ditinggikan Hanya Kau yang Layak Ditinggikan Hanya Acai Kau Tuhan Acai Kau Tuhan Amin Agung Dan berkasa Kau sumber Kemenanganku Layak Ditinggikan Kau 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 Tuhan Agung Dan berkasa Kau Kau Berkemenanganku Layak Berkuasa Memerintas Namanya Yesus Kau Laha Raja Mulia Raja Mulia Yesus Kau Laha Mulia Amin Amin Di kemuliaan bagi nama Tuhan Acai Kau Tuhan Acai Perbuatanmu Acai Kuasamu Di hidup Setiap kami Bapak Haleluya Haleluya Sebab kami percaya dengan keajaibanmu Tuhan Kami percaya kau Tuhan yang tidak pernah gagal di hidup setiap kami Janjimu Acai Kuasamu Acai Kuasamu Acai bagi setiap kami Firmanmu Tuhan Ya dan Amin bagi setiap kami Kupercaya kau Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hal apapun Kau menjadikan sesuatu indah pada waktunya Tuhan Tepat pada waktunya Mari biar pagi ini Tuhan Terus iman kami percaya padamu Bahwa kau lah satu-satunya sumber kemenangan kami Kupercaya kau Tuhan yang tak pernah gagal Menjadikanku lebih dari pemenang Kupercaya kau Tuhan yang tak pernah gagal Kupercaya kau Tuhan yang tak pernah gagal Menjadikanku Menjadikanku lebih dari pemenang Kupercaya kau Tuhan yang tak pernah gagal Menjadikanku Menepati janji-janjimu Engkau yang lebih tahu Cara untuk membuka jalanku Menjadikanku Engkau yang lebih mengerti Cara untuk menolong hidupku Engkau yang lebih tahu Menjadikanku Cara untuk menolong hidupku Kupercaya kau Tuhan yang tak pernah gagal Tuhan kami percaya Menjadikanku Kupercaya kau Tuhan yang tak pernah gagal Menjadikanku Menjadikanku Kupercaya kau Tuhan yang tak pernah gagal Menjadikanku lebih dari pemenang Kupercaya kau Tuhan yang tak pernah gagal Menjadikanku 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 Kupercaya kau Tuhan yang tak pernah gagal Menjadikanku lebih dari pemenang Kupercaya kau Tuhan yang tak pernah gagal Menjadikanku 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 lebih dari pemenang ku percaya kau Tuhan yang tak pernah kau Tuhan yang berkuasa ku percaya ku percaya kau Tuhan yang tak pernah jalan menjadikan ku lebih dari pemenang ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji janjimu menepati janji janjimu menepati janji janjimu kami percaya kami percaya kau Tuhan yang tidak pernah gagal hidup kami Oh kuasamu Tuhan biar kuasamu yang bekerja biar kuasamu yang dicutatkan atas setiap kami di dalam nama Yesus di dalam nama Yesus biar kasih mutus mengalir dihidup kami Tuhan biar api cintamu terus mengalir menyala dihidup kami di dalam nama Yesus biar api cintamu di dalam nama Yesus biar api cintamu di dalam nama Yesus biar api cintamu oh Yesus biar api cintamu ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikan ku lebih dari pemenang ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikan ku lebih dari pemenang ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menepati janji janjimu Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu Haleluya Haleluya Sebab hati kami percaya kau Bapak yang tidak akan pernah lalai Engkau Bapak yang tidak akan pernah lupa Dan yang terlebih lagi kau tidak pernah gagal atas hidup kami Tuhan Biar setiap janji-janjimu, rencanamu, firmanmu Tuhan Kau genapi di hidup setiap kami Bapak Mari biar hari-hari ini Tuhan Biar kasihmu terus mengalir di hidup setiap kami Biar api cintamu Tuhan terus penyalahnya di hidup setiap kami Tuhan Sebelum kami memasuki pemulihan pondok dao Tuhan Mari biar hidup kami dipenuhi sekali lagi Tuhan dengan kasihmu Dengan api cintamu Tuhan Yang menyala-nyala di hidup setiap kami Bapak Biar kami terus ada di dalam engkau dan engkau di dalam setiap kami Bapak Terima kasih Tuhan, terima kasih Karena kami akan melihat Tuhan Semuanya terjadi di hadapan setiap kami Sebab mata kami akan melihat Kemenangan kau berikan bagi setiap kami Tuhan Mari Tuhan Rok Kudus, Tuhan Yesus Kristus Pegang hidup kami sampai akhir Sampai Tuhan datang yang kedua kali Terima kasih Bapak Terima kasih Yesus Terima kasih Rok Kudus Mari siapkan kami Bapak Mari siapkan kami Bapak pagi hari ini Untuk kami boleh mendekasikan setiap firmanmu Di apa yang kami berkatakan Apa yang kami ucapkan Dalam nama Tuhan Yesus Terjadi dengan sangat ajaib di hidup setiap kami Terima kasih Tuhan Hanya di dalam nama saya Saya berdoa Dan saya mengucap syukur 3, 2, 1 Dekalasi tahun 2024 Dalam nama Bapak, Putra, Tuhan Yesus Kristus Dan Tuhan Rok Kudus Kami berkatakan Dengan anugerah dan favor Serta pertolongan Tuhan Yesus Kristus Saya dan keluarga saya percaya Bahwa sepanjang tahun 2024 Kami mendapat jaminan 1. Open doors dan financial freedom Terjadi dalam segala bidang Jasmani dan rohani Amin 2. Tuhan menjadikan kami Sebagai bendahara-bendahara Kerajaan surga Yang setia dan dapat dipercaya Amin 3. Kami diberkati Untuk menjadi berkat Amin 4. Kami dimampukan Menjadi generasi bintang Bukan karena kuat dan gagah kami Tapi berdiri di atas suatu perjanjian Yang Tuhan berikan Amin 5. Kami menerima pengurapan Minyak sumur besheba Sumur yang membual-bual dan tidak pernah kering Kehidupan jasmani dan rohani kami Terus membual-bual dan tidak pernah kering Pengurapan perjanjian antara Tuhan dan Abraham Kami keturunan Abraham Karena Tuhan Yesus Kristus Kami berhak menerima perjanjian ini Yang berlaku buat kami Dan seluruh keturunan kami Amin 6. Kami menerima pengurapan minyak kepala lawanan Menjalani tahun ini Tuhan mampukan dan menjamin kami Lebih dari pemenang Amin Dalam nama Tuhan Yesus Semua janji Tuhan kami terima dengan nutu Firman jadi daging Amin 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 Tuhan Biar firman-Mu Tuhan yang menjadi pelengkap Dalam hidup setiap kami Yang membekali kami Yang memperlengkapi kami lebih lagi Biar firman-Mu menjadi Makanan pokok dalam hidup setiap kami Tuhan pagi hari ini Bapak mari Biar wadah kami disiapkan Tuhan-Tuhan yang menerima Firman-Mu pada pagi ini Tuhan terima kasih Bapak Kami percaya Firman-Mu akan ditabur Tidak akan pernah kembali Dengan sia-sia Tuhan terima kasih Dalam nama Tuhan Yesus Kaya berdoa Dan kaya mengucap Syukur Haleluya Amin Shalom Selamat pagi Bapak Ibu saudara semuanya Shalom Sebentar lagi ya Kita akan masuki Yang namanya Pemulihan Pondok Daud ya Bapak Ibu Hari ini Kita mau belajar Dan saya dapat Tentang Kasih mula-mula Kenapa saya dapat ini Bapak Ibu saudara Karena saya ini Dapat Tugas khusus Dari Ibu Nani Untuk Pribadi saya Untuk berdoa Jadi saya pernah dipanggil oleh beliau Ayo doa Puasa Untuk Masuk dalam Pemulihan Pondok Daud Tersiapkan dirimu Bum Tersiapkan dirimu Dari Sepanjang hari Saya doa Tuhan Saya mau siapkan hati Saya mau siapkan diri Untuk masuk Pemulihan Pondok Daud Tuhan Biar semuanya dipulihkan Penyembahan Saya dipulihkan Semua dipulihkan Apa yang harus Saya lakukan Apa yang harus Saya Persiapkan Di hidup saya Untuk saya masuk Dalam Pemulihan Pondok Daud Dan dalam Beberapa hari ini Saya dapat Tentang Kasih yang mula-mula Ini Bapak-Ibu Saudara Tadi malam Ibu Saudara Ini sempat Membahas Tentang Diawali dengan Roh Dan diakhiri Juga dengan Roh Untuk kita Mempertahankan Sesuatu Bapak-Ibu Saudara Sangatlah Tidak mudah Kita mengawali Semua dengan Tuhan Mengawali Semua dengan Tuhan Dengan roh Tuhan Kita dibaptis Kita terima Tuhan Sampai Tuhan Datang kembali Itulah yang kita Pertahankan Tapi hari-hari ini Mungkin banyak Dari setiap kita yang Mungkin Digerogoti Cintanya Digerogoti Kasihnya Kenapa Karena faktor Keadaan Hidup Kita mau buka Dari Wahyu Pasal yang Kedua Wahyu 2 Ayat 1 Sampai Ayat yang Ketujuh Ini adalah Firman Tuhan Untuk Jumat Di Ephesus Tuliskanlah Kepada Malaikat Jumat Di Ephesus Inilah Firman Dari dia Yang memegang Ketujuh bintang itu Di tangan Kanannya Dan berjalan diantara Ketujuh kaki Dian Mas itu Aku tahu Segala pekerjaanmu Baik ceripayahmu Maupun ketekunanmu Aku tahu bahwa Engkau tidak dapat Sabar Tadap orang-orang jahat Bahwa engkau Telah mencoba Mereka yang menyebut Dirinya Rasul Tetapi yang sebenarnya Tidak demikian Bahwa engkau Telah mendapati Mereka pendusta Dan engkau Tetap sabar Dan menderita Oleh karena namaku Dan engkau Tidak mengenal Namun demikian Aku mencelah engkau Karena engkau telah Meninggalkan Kasihmu yang semula Sebab itu Ingatlah Betapa dalam Engkau telah jatuh Bertobatlah Dan lakukanlah lagi Apa yang semula Engkau lakukan Jika tidak demikian Aku akan mendatang Kepadamu Dan aku akan Mengambil kakidianmu Dari tempatnya Jikalau engkau Tidak bertobat Tetapi ini yang ada Padamu Yaitu engkau Membenci segala Perbuatan Pengikut-pengikut Nikolaus Yang juga Aku benci Siapa bertelinga Hendaklah ia Mendengarkan Apa yang dikatakan Roh Kepada jemaat-jemaat Barang siapa menang Dia akan kuberi makan Dari pohon kehidupan Yang ada Di taman Fir daus Firman yang diberikan Kepada jemaat Di Ephesus Ketika semua Memulai mengawali Semua dengan baik Tuhan tahu Semua Yang dilakukan oleh Jemaat di Ephesus Tuhan tahu Jeripayanya Tuhan tahu Sekrifasnya Tuhan tahu Pengorbanannya Tuhan tahu Pelayanan Apapun Yang dilakukan Awalnya Dilakukan dengan Kasih Karena Tuhan Menaruh Kasih Di dalam Hidup Jemaat Di Ephesus Dan juga Kita semua Tetapi Di ayat-ayat Selanjutnya Tuhan berkata Aku mencelangkau Karena Engkau telah Meninggalkan Kasih Yang semula Mungkin Kita bisa Pelayanan Dengan Sangat Baik Kita bisa Melakukan Semua Yang ditugaskan Oleh pemimpin Kita Dengan Sangat Baik Kita bisa Mengerjakan Sesuatu Yang menghadirkan Sesuatu Lawatan Tapi apakah Yang kita Kerjakan Itu Ada Kasih Di dalamnya Bapak Ibu Sudara Beda Tipis Antara Kita Mengerjakan Dengan Kasih Tuhan Di dalamnya Atau Dengan Rutinitas Terbiasa Dan Memang Sudah Bisa Sudah Handal Melakukan Semuanya Itu Contoh CWL Saya mungkin Bisa Tidak Mempersiapkan Dengan Sungguh-sungguh Yang penting Cari lagu Pertama Lalu Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk Nyambungin Aja Tanpa Saya Menyertakan Ruh Kudus Tuhan Apa yang Harus Diyanyikan Selanjutnya Lancar Enggak? Bisa Lancar Enggak Fales Mungkin Bisa Lancar Sampai Akhir Saya 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 Lakukan Itu Tanpa Saya Menyertakan Roh Tuhan Dan Kasihnya Di dalam Diri Saya Seakan-akan Terlihat Seperti Wah Diurapi Ya Bombom Wah WL-nya Jago Tapi Apakah Di dalam Diri Saya Ada Kasih Dan Menyertakan Roh Kudus Roh Tuhan Di diri Saya Sangat Tipis Sudah Perbedaan Mengerjakan Sesuatu Pelayanan Dengan Kasih Dan Menyertakan Roh Tuhan Dengan Tidak Menyertakan Keduanya Yang Tahu Cuma Diri Kita Masing-masing Dengan Tuhan Jangan Sampai Ayat 4 Ini Berlaku Buat Kita Tuhan Mencelah Kita Karena Kita Telah Meninggalkan Kasih Yang Semula Ini Yang Kadang Rentan Terjadi Dalam Umat Kristen Hari-hari Ini Bapak Ibu Sudara Karena Faktor Kehidupan Banyak Sekali Masalah Yang Hadir Karena Terbiasa Karena Kesibukan Apapun Itu Itu Yang Kadang Membuat Kasih Mula-mula Itu Hilang Dari Hidup Kita Semua Dilakukan Karena Terbiasa Pernah Pernah Ngerasa Seperti Ini Pernah Sekali Bapak Ibu Sudara Saya Jujur Di hadapan Bapak Ibu Sudara Pernah Sekali Yang Namanya Pelayanan Istilahnya Terbiasa Tidak Ada Kasih Tidak Ada Menyertakan Tuhan Semoga Semua Mengalir Dalam Pikiran Saya Selesai Makanya Saya Dapat Tentang Ini Untuk Saya Bertobat Sebelum Pondok Daud Sudara Saya Terjebak Dengan Fase Ini Sampai Saya Tidak Tau Lagi Apa Yang Saya Lakukan Di Hidup Saya Dalam Pelayanan Sebagai Soal Ngo Sip Mungkin Ngerasa Kok Kayak Nggak Klik Kok Kayak Nggak Pas Saya Bisa Apa Ya Maksudnya Ketika Saya Jatuh Terjebak Dalam Fase Ini Tanpa Ada Kasih Dan Saya Nggak Nyatakan Roh Tuhan Lancar Tapi Hati Tidak Ada Meseja Kerat Tapi Saya Tetap Bandel Saya Tetap Melakukan Tabrak Hacar Belih Lakukan Itu Sampai Suatu Hari Ketika Saya Suruh Puasa Saya Harus Doa Benar Benar Untuk Saya Bisa Masuk Dalam Pondok Daud Nanti Saya Doa Tuhan Apa Yang Tidak Pas Di Hidup Saya Tuhan Apa Yang Harus Saya Kikis Yang Harus Saya Buang Tuhan Dan Dan Dapat Tentang Kasih Mula Mula Ini Karena Banyak Mungkin Kesibukan Banyak Mungkin Pelayanan Yang Dilakukan Banyak Sekali Mungkin Kehidupan Masalah Dalam Kehidupan Yang Terjadi Itu Yang Kadang Membuat Kita Mulai Hilang Kasih Ini Karena Kita Lebih Pusingin Apa Yang Ada Di Hadapan Kita Banyak Pelayanan Baik Nggak Baik Tapi Jadi Tidak Baik Kalau Kita Nggak Menyetakan Tuhan Dan Nggak Ada Kasih Di Dalam Disuruh Ini Oke Saya Lakukan Selesai Nggak Selesai Tapi Melakukan Tanpa Kasih Melakukan Tanpa Tuhan Di Hidup Kita Kita Melayani Melakukan Pekerjaan Tuhan Apakah Ada Kasih Di Dalam Atau Cuma Karena Udah Jago Udah Biasa Maka Lakukan Sampai Selesai Yaudah Kelak Saya Lagi Belajar Untuk Balik Kekasih Mula-mula Bapak Ibu Saudara Karena Jujur Pasti Pernah Ngalamin Yang namanya Kasih Mula-mula Di Hidup Kita Dan Itu Buat Saya Pribadi Itu Indah Saya Dulu Pernah Masih Ada KKR Di Holy Stadium Itu Mungkin Tahun Keberapa Tahun Kedua Tahun Ketiga Kan Biasa Kalau yang Tugas Itu Tidak Digantian Tiap Kota Jadi Yang Pelayanan Di Membar Itu Selalu Duduknya Di Samping Dekat Denam Waktu Itu Lagi Penyembahan Nyanyi Lagi Nunggu Giliran Jadi Duduk Di Samping Saya Sebelah Cisofi Nggak Tuh Cisofi Masih Ingat Atau Nggak Nyanyi 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 Saya Tiba Tiba Nangis Nggak Ben 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 Ti Bapak Saudara Sampai Lagu Kelar Firman Lagi Disampaikan Tetap Nangis Saya Nggak Tau Kenapa Saya Nangis Saya Bilang Saya Di Setelah Cisofi Saya Nggak Kenapa Saya Nangis Terus Dia Cuma Ngepuk 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 Saya Tau Itu Dalam Momen Di Saat Kasih Tuhan Yang Begitu Besar Mengujani Hidup Saya Bapak Ibu Saudara Tanpa Ada Apa-apa Tiba-tiba Air Mata Mengalir Nyembah Tuhan Damai Nangis Dan Itu Yang Sempat Hilang Dari Hidup Saya Bapak Ibu Tapi Ketika Saya Mempersiapkan Ini Tuhan Apa Yang Kau Mau Dan Saya Dapat Tentang Kasih Yang Mula-mula Ini Setiap Kita Mungkin Melakuin Pelayanan Kita Punya Tugas Kita Punya Tanggung Jawab Apakah Ada Kasih Di Dalam Kenapa Kasih Mula-mula Begitu Penting Karena Kasih Menggambarkan Allah Di Hidup Kita Kalau Tidak Ada Allah Di Hidup Kita Kita Ini Mau Gimana Satu Yohanes 4 Ayat 8 Satu Yohanes 4 Ayat 8 Berkata Barang 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 Siapa Tidak Mengasihi Ia Tidak Mengenal Allah Sebab Allah Adalah Kasih Kenapa Kasih Mula-mula Begitu Penting Ya Karena Kasih Itu Adalah Allah Sendiri Di Hidup Setiap Kita Kalau Kasih Itu Ilang Di Hidup Kita Berarti Ada yang Tidak Beres Di Hidup Kita Ada yang Lagi Hilang Di Hidup Kita Yaitu Apa Roh Tuhan Dan Mungkin Tuhan Sendiri Kita Tidak Jaga Di Hidup Setiap Kita Karena Apa Karena Banyak Faktor Hal Yang Kita Hadapi Dan Kita Pusingin Semakin Dalam Kita Jatuh Dan Kehilangan Kasih Yang Mula-mula Membuat Kita Semakin Jauh Di Saat Saya Kehilangan Kasih Itu Jujur Ya Tidak Ada Gairah Baca Alkitab Tetap Baca Tapi Sekedar Baca Tanpa Saya Mau Mengerti Apa Yang Saya Baca Pelayanan Di Jadwal Tetap Pelayanan Tanpa Saya Menghidupi Pelayanan Saya Di Jadwal WL Tetap WL Pilih Laku Tapi Tidak Ada Kasih Tuhan Di Dalam Diri Saya Dan Itu Yang Membuat Tuhan Mungkin Sedih Yang Membuat Tuhan Mungkin Kecewa Sama Saya Dan Ketika Saya Dapat Tentang Hal Ini Saya Cuma Bila Tuhan Saya Tahu Ini Yang Lagi Hilang Di Hidup Saya Dan Saya Berusaha Tuhan Sebelum Tanggal 30 Nanti Aku Mau Kejar Aku Mau Kejar Lagi Tuhan Dan Ketika Saya Mempersiapkan Ini Saya Dapat Tiga Hal Bagaimana Kita Menjaga Kasih Itu Yang Pertama Kita Mau Buka Dari Galatia 2 Ayat Yang Kedua Puluh Galatia 2 Ayat Yang Kedua Puluh Berkata Namun Aku Hidup Tetapi Bukan Lagi Aku Sendiri Yang Hidup Melainkan Kristus Yang Hidup Di Dalam Aku Dan Hidupku Yang Kuhidupi Sekarang Di Dalam Laging Adalah Hidup Oleh Iman Dalam Anak Allah Yang Telah Mengasih Aku Dan Menyerahkan Dirinya Untuk Aku Ketika Saya Dapat Poin Ini Yang Pertama Intinya Apa Kita Hidup Bagi Kristus Karena Hidup Kita Bukan Milik Kita Lagi Ketika Kita Terima Tuhan Sebagai Juru Selamat Kita Dibapis Tentang Ada Bapisan Yang Sedang Dipersiapkan Ketika Kita Menerima Semuanya Itu Berarti Kita Sedang Menerima Yesus Hadir Di Hidup Kita Fungsinya Apa Untuk Menuntun Kita Kepada Kebenaran Berjuang Mengalahkan Pikiran Ego Kedagingan Bahkan Kenyamanan Tapi Belajar Untuk Tuhan Ini Hidupku Apa yang Kau Mau Aku Akan Lakukan Tapi Kadang Kita Menjadi Anak Anak Tuhan Yang Ekois Sudah Tahu Itu Bukan Tuhan Kita Lakuin Sudah Tahu Kita Lagi Jauh Tetap Menjauh Nah Hidup Kita Buat Siapa Kalau Bukan Buat Tuhan Bapak Ibu Sudah Karena Kan Ujungnya Nanti Apa Kita Kembali Ke Tuhan Benar Kita Kembali Ke Surgat Kalau Kita Nggak Hidup Menyerahkan Hidup Kita Untuk Tuhan Kita Mau Serahkan Buat Siapa Lagi Dan Ini Yang Harus Kita Jaga Supaya Kasih Tuhan Kasih Yang Mula Tetap Ada Poin Yang Pertama Hiduplah Bagi Kristus Kita Dibekali Dengan Banyak Hal Di Tempat Ini Fiman Tuhan Didengungkan Setiap Hari Akan Ada Event Yang Spesial Ini Adalah Kesempatan Yang Hals Kita Ambil Untuk Kita Hidup Benar Hidup Hanya Untuk Memuliakan Nama Tuhan Fimanya Berkata Namun Aku Hidup Bukan Lagi Aku Sendiri Yang Hidup Dikatakan Melainkan Kristus Yang Hidup Di Dalam Aku Lagunya Berkata Kau Kau Di Dalam Ku Dan Ku Di Dalam Tak Dapat Kuh Hidup Di Luar Kasih Mu Kau Lah Pokok Anggur Yang Sejati Kita Nggak Bisa Hidup Di Luar Kasih Tuhan Yohanas 15 Menjabarkan Dengan Sangat Jelas Bahwa Yesus Adalah Pokok Anggur Yang Benar Dan Kitalah Ranting Ranting Hidup Menempel Dengan Tuhan Kita Menempel Rat Kuat Paten Lemnya Paten Nggak Bisa Dipatahkan Dengan Apapun Maka Kita Menikmati Semua Janjinya Kita Mungkin Sering Meserukan Tuhan Aku Butuh Muzizat Aku Butuh Bertolongan Aku Butuh Berkat Tuhan Asalkan Kita Hidup Bagi Kristus Kita Menempel Sama Tuhan Saya Percaya Tuhan Sediakan Semua Apa yang Kita Butuhkan Bapak Ibu Saudara Tapi Ayo Biar Kasih Yang Mula Mula Terus Berkobar Di hidup Kita Caranya Apa Hiduplah Bagi Kristus Ini yang pertama Lalu 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 Yang Yang Kedua Yohanes 4 Ayat 34 Yohanes 4 Ayat 34 Kata Yesus Kepada Mereka Makananku Ialah Melakukan Kehendak Dia Yang Mengutus Aku Dan Menyelesaikan Pekerjaannya Artinya Apa Yang Kita Cari Dan Yang Kita Lakukan Adalah Tuhan Dan Lebih Dahulu Saudara God First Tuhan Adalah Prioritas Kita Bukan Berkatnya Yang Menjadi Prioritas Kita Sekarang Saya mau Tanya Kita Mau Milih Tuhannya Atau Kita Mau Pilih Berkatnya Saudara Mau Milih Tuhan Atau Pilih Berkat Tuhan Yang Menjadi Prioritas Utama Kita Dan Saya Percaya Pasti Kita Memilih Yang Pertama Memilih Tuhan Karena Dia Sumber Berkat Kita Dekat Dengan Sumber Terus Dihujani Terus Dibasahi Terus Dengan Berkat Tuhan Maka Untuk Menjaga Kasih Mula Mula Tetap Ada Dalam Hidup Kita Jadikan Tuhan Prioritas Utama Di Hidup Setiap Di Hidup Setiap Kita Dalam Hal Apapun Baik Dalam Jasmani Ngapun Rohani Dalam Pekerjaan Dalam Usaha Dalam Pelayanan Kita Sertai Sertai Tuhan Tuhan Pertama Dalam Hidup Kita Bukan Berkat Tuhan Yang Pertama Tapi Tuhan Prioritas Kita Selesaikan Pekerjaan Kita Yaitu Melakukan Kehendak Bapak Menyelesaikan Pekerjaan Maka Bacayalah Tuhan Akan Berikan Semuanya Utuh Di Hidup Kita God First Not Berkat Yang Pertama Tuhan Prioritas Pertama Kita Hari-hari Ini Bapak Bersudara Kita Gak Tahu Kapan Tuhan Akan Datang Yang Kedua Kali Kita Belum Tahu Waktunya Harinya Bulannya Tahun Berapa Tanggal Berapa Kita Belum Tahu Tapi Yang Bisa Kita Prepare Prepare Dan Prepare Persiapkan Diri Persiapkan Diri Persiapkan Diri Dan Ketika Tuhan Datang Kita Akan Naik Sama-sama Diangkat Ke Surga Tapi Kalau Kita Gak Prepare Kita Gak Jadikan Tuhan Prioritas Utama Dan Kasih Tuhan Terus Memudar Kasih Mulamah Terus Hilang Di Hidup Kita Bagaimana Tuhan Mengenal Kita Maka Dari Itu Ayo Jadikan Tuhan Prioritas Yang Utama Di Hidup Setiap Kita Lalu Yang ketiga Yesaya 41 Ayat Yang 10 Yesaya 41 Ayat 10 Janganlah takut Sebab Aku Menyertai Engkau Janganlah Bimbang Sebab Aku Ini Alamu Aku Akan Menegukan Bahkan Akan Menolong Engkau Aku Akan Memegang Engkau Dengan Tangan Kananku Yang Membawa Kemenangan Artinya Apa Yang ketiga Adalah Kita Tetap Punya Iman Dan Tetap Percaya Dalam Segala Keadaan Mau Engkau Engkau Suka Engkau Suka Kita Menjalani Hari Demi Hari Dengan Keadaan Yang Berbeda Beda Mungkin Hari Ini Keadaannya Lagi Baik Tapi Besok Tiba Tiba Tidak Baik Baik Kita Engkau Tahu Yang Bisa Kita Perbuat Kita Tetap Punya Iman Yang Bulat Yang Teguh Dan Percaya Penuh Sama Tuhan Firmanya Jangan Jelas Berkata Jangan Takut Aku Tuhan Menyatai Engkau Jangan Bimbang Sebab Aku Akan Menegukan Akan Menolong Dan Memegang Kita Dan Akan Membawa Kita Kepada Kemenangan Iman Percaya Dalam Segala Keadaan Jadi Saya Katakan Di Awal Yang Bisa Bikin Pudar Kasih Yang Mulai Itu Apa Keadaan Hidup Kadang Banyak Sekali Masalah Masalah Yang Datang Itu Yang Membuat Kita Menjadi Menepikan Kasih Itu Dalam Hidup Setiap Kita Fokusnya Ke Masalah Fokusnya Bagaimana Ini Masalah Kelar Fokusnya Bagaimana Masalah Ini Tepat Selesai Padahal Kita Punya Sumber Yang Menanti Kita Untuk Kita Datang Sama Dia Kita Punya Sumber Yang Akan Dengan Sangat Ajaib Memberikan Tepat Pada Waktunya Tapi Kadang Kita Lebih Memilih Terlena Dengan Keadaan Tanpa Kita Kembali Kepada Sumbernya Hari Hari Ini Untuk Kita Bisa Menjaga Dan Mengembalikan Kasih Yang Mula Mula Itu Mari Tetap Beriman Dan Percaya Kepada Tuhan Yang Pertama Hidup Bagi Kristus Yang Kedua Jadikan Tuhan Prioritas Dan Yang Ketiga Beriman Dan Percaya Ini Ketiga Hal Yang Bisa Kita Perbuat Supaya Kasih Mula Mula Tetap Terjaga Di Hidup Kita Perlu Yang Namanya Berjuang Saya Lagi Berjuang Belum Lulus Saya Lagi Berjuang Untuk Saya Mengembalikan Kasih Mula Mula Tetap Berkobar Dalam Hidup Saya Ayat Yang Terakhir Satu Koyun Terus Tiga Belas Ayat Dua Satu Koyun Terus Tiga Belas Ayat Dua Satu Berkata Sekalipun Aku Mempunyai Karunia Untuk Bernubuat Dan Aku Mengetahui Segala Rahasia Dan Memiliki Seluruh Pengetahuan Dan Sekalipun Aku Memiliki Iman Yang Sempurna Untuk Memindahkan Gunung Dikatakan Tetapi Jika Aku Tidak Mempunyai Kasih Itu Aku Sama Sekali Tidak Berguna Kita Mungkin Punya Talenta Kita Punya Keahlian Melakukan Segala Sesuatu Multi Talenta Bisa Pelayanan A, B, C, D, E Sampai Z Mungkin Bisa Menghandle Sebuah Acara KKR Dan Segala Macam Tapi Dikatakan Jika Kita Tidak Punya Kasih Dikatakan Kita Sama Sekali Tidak Berguna Di Mata Tuhan Mari Hari Hari Semua Talenta Yang Kita Punya Mari Dibarangi Dengan Kasih Yang Mula Mula Tetap Menyalah Di Hidup Kita Bapak Ibu Sudara Jangan Sampai Kita Melakuin Semuanya Cuma Sekedar Melakuin Tanpa Kita Menyertakan Tuhan Tanpa Ada Kasih Mula Mula Di Hidup Setiap Kita Jadi Terbiasa Dan Biasa Dan Tuhan Tidak Mau kita Seperti Itu Masih Ada Waktu 17 Hari Kedepan Mari Prepare Diri Kita Kita Minta Tuhan Biar Kasih Yang Mula Mula Balik Menyala Di Hidupku Dan Ketika Aku Masuk Dalam Pondok Daud Aku Bisa Melihat Semua Aku Bisa Menerima Semua Yang Kau Sedihkan Dan Aku Tidak Tidak Terlewat Tuhan Jadi Hari Hari Ini Bapak Bersudara Ayo Bareng Kita Minta Biar Kasih Mula Mula Terus Ada Dan Berkobar Bukan Cuma Percikan Kecil Tapi B Menjadi Percikan Yang Bisa Bahkan Kobaran Yang Besar Di Hidup Kita Jangan Cuma Sekedar Api Yang Kecil Seperti Lelin Tapi Biar Menyalah Seperti Api Tuhan Di Hidup Kita Amin Bapak Ibu Sudara Mari Terus Belajar Terus Kita Berusaha Prepare Diri Kita Dan Kita Minta Biar Kasih Mula Mula Kasih Tuhan Tetap Ada Dalam Diri Kita Amin Bapak Terima Kasih Buat Firman Mu Terima Kasih Buat Pujian Penyembahan Selama Satu Jam Kami Kami Tetap Mau Berdoa Tuhan Biar Kau Siapkan Hati Jiwa Dan Pikiran Kami Untuk Benar Benar Mengerti Apa Yang Engkau Mau Dalam Kehidupan Kami Untuk Mengekspresikan Cinta Kami Kepadamu Di Dalam Pondok Daud Ini Terima Kasih Untuk Semuanya Bapak Kami Tetap Mau Berdoa Untuk Segala Sesuatu Yang Kau Sediakan Buat Kami Kami Berdoa Tuhan Baat Bangsa Dan Negara Kami Engkau Menyediakan Negara Yang Baik Kami Boleh Tinggal Di Dalam Negara Yang Baik Oleh Karena Itu Kami Tetap Mau Mendukung Akan Negara Kami Ini Tuhan Kami Berdoa Kau Beri Keamanan Kau Memproteksi Akan Negara Kami Ini Beri Kekuatan Kesehatan Hikmat Marifat Kebijaksanaan Kekuatan Yang Luar Biasa Buat Bapak Presiden Kami Sehingga Dapat Menyelesaikan Tugasnya Sampai Garis Akhir Bapak Kami Juga Berdoa Ialah Semua Program Yang Berasal Daripadamu Terlaksana Dan Semua Program Yang Bukan Daripadamu Engkau Gagalkan Kami Berdoa Untuk Keamanan Tuhan Saat Tanggal 20 Akan Dikeluarkan Keputusan Resmi Tentang Presiden Dan Dan Wakil Presiden Kami Mohon Keamanan Yang Daripadamu Tidak Akan Terjadi Perkara Perkara Yang Tidak Baik Terima Kasih Untuk Semuanya Terima Kami Terima 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 Kasih Untuk Semuanya Mari Mari kita Masuk Dalam Pengurapan Dalam Nama Tuhan Isis Pengurapan Terjadi Atas Hidup Kami Atas Mata Kami Telinga Kami Ya Tuhan Bibir Mulut Kami Hati Kami Dan Semua Yang Tidak Baik Engkau Hancurkan Berkati Tangan Kami Yang Kami Pake Bekerja Hari Ini Dan Kaki Kami Yang Kami Pake Buat Berjalan Untuk Mengenakan Semua Janjimu Atas Hidup Kami Hari Ini Biarlah Hari Ini Kami Menerima Berkat Yang Ilahi Biarlah Apa Yang Kami Kerjakan Tidak Ada Yang Gagal Dan Kami Menerima Hak Bagian Kami Terima Kasih Untuk Semuanya Segala Pujian Hormat Syukur Kami Naikkan Di Hadapan Dalam Nama Tuhan Yesus Amin Selamat Pagi Tuhan Memberkati Saudara Semuanya